Intro Ronaldinho yakin Messi segera comeback karena dia yang terbaik di dunia. Musim pertama Lionel Messi di Paris Saint-Germain tidak berjalan sesuai rencana untuk pemain berusia 34 tahun itu. Mantan bintang FC Barcelona seharusnya menjadi bagian yang membawa klub ibu kota kembali ke final liga champion UEFA. Namun pemain Argentina itu tidak memainkan banyak peran dalam pertandingan babak 16 besar melawan Real Madrid. Dekal mengeksekusi tendangan penalti di leg pertama yang kemudian menjadi semakin besar. Outlet media Spanyol AS menyampaikan pernyataan yang dibuat oleh mantan rekan setting Messi dan legenda PSG Ronaldinho. Dia berbicara tentang penyerang yang dicemoh oleh para pendukung akhir pekan lalu saat di partius princess selama pertandingan mereka melawan FC Quirondins de Bordeaux. Messi tidak dalam momen yang hebat saat ini. Tetapi bagi saya, sulit untuk mempertanyakan Messi setelah semua yang telah dia lakukan untuk sepak bola. Saya yakin dia akan segera memenangkan gelar lagi dan sekali lagi akan dianggap sebagai yang terbaik di dunia yang bagi saya tidak pernah berhenti, kata Ronaldinho. Dengan musim Liga Champion mereka sekarang selesai dan tersingkir dari Cope de France, ini adalah perjalanan yang lambat menuju akhir musim PSG. Di mana mereka memiliki Liga 1 yang dibungkus. Klub Ibu Kota bercermin karena beberapa orang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan menyusul penghinaan terbaru di Liga Champion. Prestasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menurut, Nicolas Anelka wajar kok. Ex-striker tim NOS Perancis Nicolas Anelka menilai wajar jika prestasi dua pemain top Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengalami penurunan pada musim ini. Langkah Ronaldo dan Messi bersama klub masing-masing, Manchester United dan PSG di Liga Champions musim ini baru saja terhenti, sama-sama di babak 16 besar. Manchester United gagal melaju ke perampat final usai kalah agregat 1-2 dari Atletico Madrid. Sementara itu, PSG harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 2-3. Mengingat usia kedua pemain tersebut sudah tak muda lagi, Anelka pun merasa tak kaget dengan penurunan prestasi dari Ronaldo dan Messi yang musim ini sama-sama memiliki klub baru. Mereka telah menjalani karir yang sukses, dan saya pikir mereka berdua puas dengan yang telah mereka hasilkan selama 15 tahun. Ujar Anelka seperti dikutip dari Manchester Evening News. Saya rasa tidak akan ada lagi pemain seperti mereka yang akan mendominasi sepak bola dunia. Mereka telah berada di atas semua orang selama 15 tahun. Logis untuk melihat mereka melambat. Itu normal. Musim ini, Ronaldo sejadinya tampil cukup impresif bersama United dengan mencetak 18 gol di semua kompetisi. Sementara itu, Messi justru masih melampam dengan hanya mampu mencetak 7 gol. Saya lebih terkejut dengan Messi daripada Ronaldo. Tutur Anelka Saya pikir Messi akan moncar di Liga Perancis, dan Ronaldo akan sedikit kesulitan karena Premier League. Bagi saya, adalah kompetisi yang lebih sulit dalam hal dampak di dalam dan di sekitar lapangan. Bape, Benzema, dan Pogba Senjata besar Perancis untuk pendrokan Bavana Setelah absen di Piala Afrika, bulan lalu, Bavana akan kembali beraksi bulan ini sejak November ketika mereka kalah 1-0 dari Ghana di kualifikasi Piala Dunia 2022 melalui penalti dari Andri Ayu. Dalam jeda internasional FIFA mendatang, Afrika Selatan telah menjatuhalkan dua pertandingan persahabatan dengan Guinea dan Perancis di Belgia dan Lille masing-masing. Tapi mereka akan menyukai peluang mereka melawan mantan yang tersinggir dari Afkon di babak 16 besar. Perancis, yang juara dunia, akan mengenakan topi favorit melawan pasukan Hugo Bross. Pada Kamis sore, mereka mengumumkan pemain terbaik mereka untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan dua tim Afrika, Gajah, dan Bavana. Bagian tak terpisahkan dari daftar mereka adalah Benzema dan Bape. Duo ini baru saja bertemu di babak 16 besar Liga Champions UEFA dengan klub masing-masing. Tapi itu adalah raksasa Spanyol Madrid yang berkuasa saat mereka memenangkan pertandingan dengan agregat 3-2. Benzema mencetak ketiga gol di leg kedua di kandang Rabu lalu, sementara Bape mencetak gol kemenangan di kandang sebelum dia menggadakan gol timnya di Madrid. Tapi hanya untuk Benzema yang mencetak hat-trick kemenangan di kandang. Sementara itu, pada Senin, Bross juga mengumumkan skuad Bavana yang akan menghadapi Guinea dan Perancis. Ada wajah yang biasa dan baru, meski ada juga beberapa yang absen, termasuk duet Andi Lejali dan Temba Suwani. Tentunya pertandingan ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik, di mana Benzema, Bape, dan Pogba bermain untuk berkuat Perancis. Memalukan, fans PSG buat pemain idola dunia, bukan salah Messi. Selama seminggu terakhir, media sepak bola membahas ejekan Lionel Messi akhir pekan lalu di Part des Princes dari para pendukung Paris Saint-Germain setelah klub ibu kota tersingkir dari Liga Champions UEFA melawan Real Madrid. Pakar, mantep pemain, dan pemain saat ini ikut campur dalam aksi para pendukung akhir pekan lalu. Beberapa setuju dengan apa yang mereka lakukan, menjemo'oh semua orang yang bukan Kylian Bape. Sementara itu, yang lain tidak senang melihat Messi dicemo'oh. Salah satunya adalah back tengah Udines saat ini, Nihum Perez, yang pernah bermain bersama Messi bersama tim nasional Argentina. Saat tampil di ESPN Argentina, Perez menyatakan bahwa sangat disayangkan Messi harus menanggung reaksi dari penonton di stadion. Saya melihat apa yang terjadi setelahnya di media sosial. Saya tidak yakin harus berkata apa. Sayang sekali apa yang mereka lakukan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Messi adalah idola kami. Kami melakukan ini padanya. Itu memalukan. Kata Perez. Messi telah berjuang untuk beradaptasi dengan sepak bola Prancis musim ini. Meskipun memberikan asis, tetapi pemain berusia 34 tahun itu belum dapat menemukan sepatu bootnya secara konsisten dan tidak banyak menjadi faktor dalam dua leg melawan Real Madrid. Terima kasih telah menonton!